Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak ibu semuanya untuk pertemuan ini pada topik terakhir untuk kompetensi dasar kita yaitu mengevaluasi data hasil analisis untuk datanya itu diantaranya analisis titrimetri pada proses titrasi yang sudah dilakukan kemudian untuk data hasil analisis grafimetri karena anak ibu semuanya sudah menentukan kadar air dan kadar abu dengan metode grafimetri jadi hari ini pada pertemuan ini kita akan membahas cara mengevaluasi data untuk tujuan pembelajaran kita yang pertama peserta didik mampu untuk menentukan valid atau tidaknya suatu data berarti data yang sudah didapatkan tersebut kita olah untuk menentukan apakah bisa diterima atau tidak datanya yang kedua peserta didik mampu menentukan besarnya kesalahan atau penyimpangan data hasil analisis yang dilakukan untuk pendahuluan untuk pendahuluan sebelum kita masuk ke evaluasi data maka anda ibu harus tahu dan paham dulu apa yang dimaksud dengan data jadi data merupakan bukti atau fakta yang ditemukan atau didapatkan dari hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar kajian atau pendapat ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI jadi dari analisis yang kita lakukan dengan metode titrimetri dan grafimetri maka didapatkan nanti suatu data kalau untuk anda ibu yang kelas 1 maka kita kan metodenya baru metode titrimetri dan grafimetri jadi kita akan membahas nanti untuk kedua metode ini saja kemudian evaluasi evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk mengambil kesimpulan jadi masalah evaluasi ini anda diharapkan mampu berarti kompetensi yang diharapkan itu mampu mengambil kesimpulan kesimpulan dari hasil analisa yang diperoleh sehingga dapat menganalisis sejauh mana ketercapaian atau kebenaran atau kesalahan hasil dan tujuan analisa tersebut contoh kita mau menentukan kadar air suatu bahan makanan maka akan didapatkan nanti datanya berupa masa air yang kemudian kita olah menjadi kadar dalam satuan persen nah data tersebut kita evaluasi apakah data masa air yang kita peroleh tersebut atau kadar air yang kita peroleh tersebut sudah tercapai kebenarannya atau ada kesalahan pada hasilnya nah untuk itu kita bahas pada evaluasi data ini pembahasan pertama kita masuk ke perhitungan dulu dan interpretasi data selanjutnya kita masuk dulu ke interpretasi data karena metode yang kita lakukan ada dua jenisnya yaitu grafimetri beserta titrimetri untuk grafimetri data yang kita peroleh itu adalah masa endapan masa abu atau masa air untuk endapan nanti kita belajar di khusus di mapel analisis titrimetri dan grafimetri kemudian hubungan kuantitatif zat yang diendapkan dengan pereksi pengendap ini juga khusus ke grafimetri pengendapan nanti kita belum belajar yang ketiga menentukan konsentrasi sampel dimana konsentrasi sampel kita ini dalam satuan persen persen W per W atau persen berat per berat sedangkan untuk titrimetri data yang kita peroleh berupa volume titran kemudian konsep TAT atau TE yang ketiga hubungan kuantitatif titran dan titrat dimana dijabarkan atau dirumuskan dalam bentuk molekivalen titran sama dengan molekivalen titrat jadi ini hubungannya yang keempat menentukan konsentrasi sampel kita berarti kalau untuk titrimetri untuk konsentrasi itu kita menggunakan persen juga bisa persen W per W atau persen W per V atau bisa juga nanti dalam satuan ppm tergantung nanti kadar analit kita dalam sampel kemudian kita masuk ke kesalahan atau galat dalam data jadi istilah galat ini sama dengan kesalahan artinya ketidaksesuaian antara hasil pengukuran atau analisis dengan nilai sebenarnya contohnya hasil sebenarnya itu seharusnya kan 2% contoh ya sedangkan setelah kita ukur atau kita analisis ternyata didapatkan 1,5% perhatikan terjadi ketidaksesuaian maka ini disebut dengan kesalahan atau galat dalam data nah untuk jenis-jenis galat atau bukan jenis tapi penyebab terjadinya galat nah coba perhatikan panah ini pertama pembuatan pereaksi kurang tepat nah ini berhubungan nanti ke grafimetri pengendapan atau nanti ketitrimetri yang membutuhkan pereaksi kemudian penimbangan kurang cermat jadi penimbangan kurang cermat juga menyebabkan terjadinya kesalahan dalam data nanti maka anak-anak ibu diminta untuk menimbang itu secara teriti selanjutnya salah dalam membaca prosedur ini mungkin terjadi kan terjadi kesalahan dalam membaca prosedur kemudian pengendapan belum sempurna ini biasanya pada grafimetri pengendapan ini juga penyaringan endapan tidak sempurna penulisan reaksi tidak benar dan ini semuanya dimasukkan ke dalam galat total jadi penyebab galat ini umumnya 1 2 3 4 5 6 jadi 6 ini dan bisa juga nanti dengan kesalahan dalam alat atau instrumen karena alat kita ternyata tidak terkalibrasi maka terjadilah suatu kesalahan juga nah karena kita tadi sudah membicarakan galat atau kesalahan maka ini jenis-jenis galat ada galat pasti dan ada galat tidak pasti galat pasti ini kesalahannya dapat diprediksi contohnya instrumen yang tidak dikalibrasi dengan benar kalau kita instrumen yang kita gunakan biasanya kan untuk buret itu untuk titrasi dan raca untuk titrasi dan juga grafimetri karena ternyata tidak dikalibrasi maka pasti itu terjadi namanya galat pasti ini pembagiannya ada galat metode analisis operasional dan galat instrumental sedangkan untuk galat tidak pasti itu kesalahan pengukuran yang disebabkan oleh penyebab yang tidak pasti contohnya ketidaktelitian seorang praktikan dalam membaca skala buret harusnya dibacanya kan 36, contohnya 36,95 tapi yang terbaca sama praktikan itu sama analis itu 36,90 maka ini kan disebut dengan ketidaktelitian dalam membaca skala kemudian kurang cermat dalam penimbangan atau mereaksikan zat kimia jadi karena ketidaktelitian dari analis juga kemudian kita masuk ke outliers apa itu outliers outliers itu merupakan atau istilahnya sama dengan kesalahan individu coba perhatikan problem ini seorang mahasiswa ibu ganti jadi analis mencatat volume larutan NaOH yang diperlukan untuk tercapainya TAT sebagai berikut 12,12 data 1 12,15 data 2 12,13 data 3 13,14 data 4 dan 12,12 data 5 pertanyaannya apakah semua data dapat digunakan dalam pengolahan selanjutnya itu satu pertanyaan pertanyaan kedua kalau tidak tentukanlah data mana yang dapat Anda gunakan dan data mana yang tidak dapat Anda gunakan jadi ini pertanyaannya jadi outliers ini ditujukan untuk menseleksi data untuk pengolahan selanjutnya atau langkah selanjutnya jadi setelah Anda melakukan proses titrasi setelah melakukan proses grafimetri didapatkan beberapa data nah apakah semua data tersebut layak untuk dilanjutkan pengolahannya atau tidak jadi ini gunanya outliers maka sebelum melakukan pengolahan data maka Anda harus memastikan bahwa outlier sudah tidak ada dalam kumpulan data yang diolah tadi outlier itu kan kesalahan individu cara yang dapat dilakukan adalah dengan pengujian Dikson's Key atau uji key key test disini ya nah untuk uji key ini merupakan pengujian statistik ini sebenarnya cakupannya sudah sangat tinggi ini untuk kelas 1 namun tetap kita pelajari tujuannya agar Anda memahami bahwa untuk menentukan apakah data ini semuanya layak untuk diolah itu tidak gampang tidak gampang jadi untuk membuang satu data itu tidak gampang ada perhitungannya ya dimana sebagai bahan pertimbangan untuk membuang outlier dari hasil pengukuran nah jadi untuk membuang data atau mencurit data itu ada caranya dengan melakukan uji key dimana kita bisa mengitung Q hitung itu dengan nilai yang diragukan dikurang dengan nilai terdekat dibagi dengan nilai terbesar yang dikurang dengan nilai terkecil jadi kita pakai rumus ini selanjutnya nanti nilai Q hitung yang kita dapatkan nanti dibandingkan dengan nilai Q tabel nah ini tabelnya ini tabelnya kalau Q hitungnya itu lebih besar dari Q tabel maka data tersebut tidak bisa digunakan kita menggunakan nanti 90% 95% atau 99% biasanya yang paling rendah itu kita gunakan nanti yang di 90% di taraf kepercayaannya nah ini ada jumlah pengamatan jumlah pengamatan disini maksudnya berapa kali anda melakukan pengulangan analisis contoh titrasinya anda 4 kali maka kita pakai ini ini kalau 5 kali ini 6 kali ini jadi kita akan mencoba menghitung Q nya ini jadi ibu akan ajarkan cara untuk menseleksi data apakah data ini layak untuk diolah ke langkah selanjutnya atau boleh dibuang yang pertama rumusnya ini Q hitung sama dengan nilai yang diragukan dikurang nilai terdekat dibagi dengan nilai terbesar kurang nilai terkecil berarti kita cari dulu nilai yang diragukan yang mana di antara data 1, 2, 3, 4, dan 5 ini nilai yang diragukan itu nilai yang penyimpangannya jauh yang jaraknya jauh di antara data lainnya contoh kalau 1 sama 2 ini kan sama-sama 12 depannya tidak jauh penyimpangannya 1, 2, 3 juga seperti itu kecuali data M, M4 ini kan penyimpangannya cukup jauh ini 12,13 ke 13,14 ini hampir 1 jaraknya maka ini nilai yang diragukan kita masukkan 13,14 dikurang dengan jadi ini adalah nilai yang ini yang diragukan ragu kemudian dikurang dengan nilai terdekat mana nilai terdekat coba perhatikan diperhatikan nilai terdekat berarti nilai yang terdekat dari 13,14 ini maka yang terdekat adalah 12,15 karena ini paling dekat kan 12,15 ke 13,14 lebih dekat dibandingkan ke 12,13 jadi 13,14 ini terdekatnya ke 12,15 kita kurang kemudian nilai terbesar untuk nilai terbesarnya tadi adalah 13,14 serangkan untuk nilai terkecilnya adalah 12,12 ini nilai paling kecil ya nah didapatkan nanti q hitungnya itu sebesar 0,97 ini q hitung dapat 1 yang kedua kita lakukan atau kita lihat ke tabel tabel tadi untuk pada q tabel ini kan q tabel data kita ada berapa tadi? ada 5 pengamatan 5 pengamatan maka disini letaknya yang kita ambil paling kecil taraf kepercayanya itu 90% maka q tabelnya itu 0,64 maka kita simpulkan dulu q hitungnya itu ternyata besar dari q tabel jika seperti ini maka data yang diragukan tersebut harus dibuang atau dicoret atau tidak dimasukkan ke dalam pengolahan data selanjutnya jadi jawaban dari pertanyaan di atas data yang tidak dapat digunakan itu adalah data yang 13,14 selain itu datanya bisa kita gunakan jadi tujuan ibu mengejarkan ananda seperti ini untuk mengingatkan bahwa ternyata mencorak dan membuang data itu tidak boleh sembarangan ada hitungannya jadi kalau misalnya nanti pada saat proses analisis ananda terjadi penyimpangan data misalnya yang pertama datanya itu 1,5 ml untuk data titrasi kemudian yang kedua 1,6 ml nah ternyata pada data k2 bukan mahal contohnya pada analisis titrimetri misalnya ya kamu melakukan proses titrasi data pertamanya itu dapat misalnya volumenya 1,5 ml yang kedua didapatkan ternyata data kamu itu 2,5 ml nah ini kan penyimpang sangat jauh ini kan ya sangat jauh terjadi penyimpangan maka ketika ini terjadi maka anda harus cepat melakukan titrasi yang ketiga titrasi ketiga agar tidak agar untuk meminimalisir terjadi kesalahan lagi gitu jadi kalau misalnya terjadi penyimpangan data yang cukup jauh seperti ini maka langsung melakukan proses analisis yang ketiga kalau untuk titrasi berarti proses titrasi yang ketiga jadi seperti itu nah ibu harapkan anda paham dalam melakukan atau menseleksi data nanti ya kemudian untuk data hasil analisis dapat kita tentukan nanti dari segi ketepatannya atau akurasi dan ketelitian atau presisi jadi jadi untuk evaluasi ini kita hanya membahas dua ini ketepatan dan ketelitian sebenarnya banyak namun yang kita bahas hanya dua ini saja nah kita masuk ketepatan atau akurasi apa maksudnya akurat atau tepat jadi kesesuaian atau kedekatan antara hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya atau seharusnya sedangkan sama ya atau ini semakin dekat harga hasil pengukuran dengan harga sebenarnya berarti semakin kecil kesalahan dan semakin akurat atau tepat metode dan proses pengukuran yang digunakan jadi itu maksud ketepatan atau akurasi ini maksud akurat itu ya kalau semakin dekat dengan nilai sebenarnya maka disebut akurat dalam penetapan akurasi kita dapat menilainya atau menghitungnya dari dua jenis galat yaitu kesalahan absolut atau mutlak dan kesalahan relatif tadi kan akurasi itu ketidaksesuaian antara hasil sebenarnya dengan hasil analisis berarti kalau tidak sesuai berarti ada kesalahan untuk kesalahan mutlak ini atau absolut itu perbedaannya selisih pengukuran terhadap harga sebenarnya berarti selisih selisih berarti yang terbesar kurang terkecil kalau misalnya hasil analisis yang besar maka hasil analisis dikurangi dengan hasil sebenarnya sedangkan untuk kesalahan relatif itu persentase berarti persentase kesalahan mutlak atau kesalahan rata-rata terhadap nilai sebenarnya jadi selisih yang tadi selisih hasil analisis dengan harga sebenarnya itu kita bagi dengan sebenarnya dikali 100% untuk contohnya kesalahan absolut seperti ini masa Z dalam sampel tersebut adalah 2,72 gram atau analit yang kita analisiskan di dalam sampel 2,72 gram masanya namun setelah dianalisis ternyata masa yang terukur itu 2,62 maka kesalahan absolutnya itu selisih ini harusnya kan 2,72 kurang 2,62 dapatnya 0,10 nah kalau ini kan nilai terukur dikurang dengan nilai sebenarnya dapatnya minus 0,10 minus ini hanya sebagai tanda bukan sebagai nilai nanti dibedakan ya nak kalau tanda hanya sebatas tanda saja jadi tidak masuk ke dalam perhitungan kabar taku jadi tanda tidak berpengaruh kalau misalnya di sebagai nilai maka akan berpengaruh ke kabar taku kemudian kesalahan relatif kalau kesalahan relatifnya kita cari selisihnya ini dibagi sama yang sebenarnya dikali 100% dapatnya negatif 3,27% artinya negatif ini kan bahwa nilai terukurnya itu lebih kecil dari nilai sebenarnya kalau kita kembalikan ke topik sebelumnya maka terjadi yang dinamakan dengan kesalahan negatif kalau untuk kadar air kemarin ya maka terjadi kesalahan negatif karena nilai yang terukur itu kecil dari nilai yang sebenarnya kemudian kita masuk ke ketelitian atau presisi atau kecermatan jadi kalau akurasi itu kedekatan dengan nilai sebenarnya kalau ketelitian ini kedekatan jadi kedekatan juga cuman bukan dengan nilai sebenarnya tapi antara masing-masing nilai dari suatu daerat pengukuran jadi idealnya pengukuran itu diulang minimal 6 kali jadi ada nanti 6 data jadi yang maksud ketelitian itu kedekatan antara nilai masing-masing n6 data ini jadi kan kita ngukuran didapatkan n6 data jadi dekat enggak nanti antara data 1 dengan data 2 dengan data 3 sampai ke 6 datanya tersebut nah itu dari keteritian kemudian keteritian ini dapat ditentukan dari simpangan baku atau SD dan standar deviasi relatif atau RSD semakin kecil SD hasil pengukuran semakin teliti proses pengukuran tersebut semakin kecil RSD semakin besar juga ketelitiannya ini hubungannya secara umum jadi SD kecil dan kita akan mengharapkan SD kecil dan RSD nya juga kecil dan untuk nilai ketelitian itu kita peroleh dari rumus 100% dikurang dengan RSD berarti itu ketelitian kita maksud disini adalah ketelitian untuk data untuk data yang kita peroleh ya tolong diingat untuk data yang diperoleh sedangkan untuk hasil pengukuran nanti untuk keakuratan untuk keakuratan maka kita cari nanti dari kesalahan tadi kesalahan relatif nah namun disini ada ibu memberikan tabel tingkat presisi berdasarkan konsentrasi analit jadi ini ada standarnya ini standarnya ya nak ya misalnya analit kita itu ternyata kadarnya didapatkan kecil sama nih kecil sama dari 0,1 contohnya 0,05% kalau didapatkan kadarnya sebesar 0,05% maka dalam mencari RSD nanti RSD yang diperbolehkan itu standarnya batasnya yaitu kecil sama dari 20% jadi kalau didapatkan nanti RSD nya itu sebesar 15% maka masih dalam batas tidak masalah karena ini batasnya tapi kalau didapatkan 20% itu jadi masalah tidak boleh ya nah kemudian kalau misalnya besar dari 10% kadar analit kita maka tingkat presisi diperbolehkan itu hanya kecil sama dari 2% contoh 1,5% itu masih diperbolehkan tapi kalau sudah 2,1% itu tidak diperbolehkan nah coba perhatikan semakin kecil kadar analit kita maka tingkat presisi diperbolehkan itu batasnya juga semakin besar ya kan ini 20% untuk kadar analit di bawah 0,1% jadi untuk kadar analit yang semakin kecil itu karena memang membutuhkan ketelitian yang sangat besar jadi makanya diperbolehkan batasnya segini besarnya segini nah jadi gue harapkan anda nanti dapat membaca tabel ini kemudian untuk mengukur presisi pakai rumus ini simpangan baku kita pakai rumus SD akar dari sigma XI dikurang X rata-rata dikuadratkan dikurang dengan N kurang 1 jadi nanti nanti gue ajarkan perhitungannya ya X itu nilai sampel X ini X rata-rata ini N banyak data ini sigma ini jumlah jadi nanti untuk sampel kita kita kurangi sama X rata-rata kemudian kita kuadratkan kita jumlahkan semuanya baru dibagi dengan N kurang 1 sedangkan untuk mencari RSD cukup dengan SD dibagi dengan rata-rata untuk nilai sampel dikali 100% kemudian next untuk persen regresi standar deviasi nah kita masuk contoh contohnya ini hasil pengukuran kadar besi dalam air sumur di kelurahan X itu seperti ini ada berapa ini 101,4 101,2 101,5 101,9 dan 101,6 berarti ada 5 data pertama kita cari dulu simpangan bakunya simpangan simpangan bakunya itu kan tadi kita dapat kadarnya itu 101,4 sampai 101,6 seperti ini bikin tabelnya nanti ya kemudian data ini kita cari jumlahnya dan kita cari rata ratanya didapatkan 101,5 nah di tabel di tengah ini kita buat rumusnya nilai X kita dikurang dengan X rata-rata jadi 101,4 dikurang sama 101,5 dapatnya 0,1 101,2 dikurang dengan 101,5 dapatnya 0,3 sebenarnya ini kan kita dapatnya harusnya kan minus ya minus ini minus ini tidak minus oke ini positif nah tidak masalah sebenarnya kalau minus disini karena nanti kita akan kita kuadratkan ingat minus dikuadratkan menjadi positif jadi tidak masalah kita buat minus dan tidak masalah juga tidak kita buat karena nanti asalnya tetap positif setelah didapatkan maka kita kuadratkan lagi 0,1 dikuadratkan dapat 0,01 sampai ke 5 data setelah itu kita jumlahkan ini ini kita jumlahkan dapat 0,27 nah masuk kita ke rumus SD berarti akar 0,27 dibagi 5 kurang 1 itu 4 dapatnya 0,26 ini untuk SD selanjutnya simpangan baku relatif atau R SD karena kita dapatnya dari 0,26 dan rata-rata kita 101,5 kita kali 100% dapatnya 0,26 ini R SD untuk ketelitian tadi rumusnya apa 100% dikurang R SD dapatnya 99,74 nah sekarang kita mau menentukan R SD ini sudah sesuai batas atau belum sudah sesuai standar atau batas atau belum kita lihat dari tabel tadi kita hitung dulu kan tadi dapatnya kadar untuk BC tadi kan rata-ratanya dapat 101,5 BPM kalau kita tadi kan dalam persen untuk kadar analitnya maka ini kita ganti atau kita ubah dulu ke dalam bentuk persen caranya BPM ini masih ingat kan sudah belajar di kimia dasar BPM itu sama dengan miligram Z terlarut dalam 1 liter larutan jadi ini kita bisa ganti ke dalam bentuk gram per mililiter bisa ya berarti ini miligram ke gram kan jadinya 101,5 kali 10 pangkat min 3 dibagi liter kan mililiter itu dikali 1000 10 pangkat 3 jangan lupa kali 100% berarti ini kan 101,5 kali 10 min 6 jadinya karena pecahan di bawah itu kalau dalam bentuk pangkat dinaikkan ke atas jadinya pangkatnya negatif jangan lupa kali 100% dapatnya 101,5 kali 10 pangkat min 4 persen ini sama artinya dengan kita apain komanya kita pindahkan 1,2,3,4 berarti dapatnya 0,0 101,5 persen berarti kalau kita balik ke tabel tadi berarti kan kadarnya itu kecil sama dari 0,1 persen ini kan 0,1 kecil sama dari 0,1 persen maka tadi standarnya atau batasnya itu untuk presisinya itu kecil sama dari 20 persen sedangkan kita dapatkan 0,26 persen maka ini dapat dikatakan bahwa data dapat diterima sesuai standar dan ketidikannya juga bagus jadi tidak ada masalah nah setelah mencari SD dan RSD tadi kita lanjut ke contoh dua yaitu contohnya seperti ini jadi alan menentukan kadar abu pada sampel roti dengan empat kali pengulangan dan hasilnya diperoleh data sebagai berikut ada empat data nah cuman disini kita menentukannya atau membandingkannya dengan standar nasional atau syarat mutu SNI jadi kalau di SNI itu yang diperbolehkan untuk kadar abu pada roti adalah 1,5% jadi kalau di bawah 1,5% tidak apa salah kalau di atas 1,5% itu yang jadi masalah jadi simpulkanlah hasil yang diperoleh dari alan sesuai SNI dan evaluasi data hasil analisis alan jadi nanti silakan dicari kadar lagunya kita rata-ratakan kemudian kita bandingkan kepada syarat mutu kita SNI apakah di bawah 1,5% atau di atas 1,5% jadi nanti kita ada dua untuk membandingkan yang pertama dengan syarat mutu SNI yang kedua kita melakukan dengan melakukan evaluasi data nanti evaluasi data dengan cara menghitung SD beserta RSD jadi silakan anda cari nanti dan dapat disimpulkan lalu bisa kita simpulkan data kita ini nah jadi untuk SD dan RSD hanya bisa digunakan untuk mencari presisi atau ketelitian sedangkan untuk akurasi kita mendapatkan dari kesalahan relatif atau kesalahan mutlak absolut dan itu didapatkan dari selisih kadar harga sebenarnya dengan kadar atau harga secara analisis atau yang terukur kemudian ada hubungan antara akurasi atau ketepatan dengan presisi ketelitian apa hubungannya ketelitian dapat menghasilkan ketepatan tetapi ketelitian yang tinggi tidak selalu tepat jadi maksudnya semakin teliti suatu data maka dapat menghasilkan keakuratan namun kalau data tersebut teliti bukan berarti hasil yang kita dapatkan selalu tepat contohnya pada gambar ini untuk keakuratan dilambangkan dengan titik tengah ini untuk keakuratan dilambangkan dengan titik tengah jadi sama halnya dengan kita bermain anak panah tentu kita menginginkan anak panahnya ini pas berada di posisi tengah biasanya ada beberapa kali pengulangan contohnya disini kita ambil 6 kali pengulangan saja nah pengulangan pertama kedua 3 4 5 sampai 6 ada yang bersebaran datanya jauh-jauh ada yang semakin dekat ke tengah ada yang diluar di tengah tapi bertumpu pada satu titik dan ada yang pas di tengah pada gambar satu ini yang ibu coret ini ini artinya presisinya rendah low precision berarti rendah presisinya ketelitiannya rendah dan juga low akurasi berarti keakuratan juga rendah karena di tengahnya ini kan arasnya akurat dilambangkan dengan keakuratan cuma satu panah kemudian presisinya juga rendah karena anak panahnya ini bersebaran bersebaran kemudian yang kedua gambar kedua ini low presisi tapi high akurasi presisinya rendah karena datanya juga bersebaran atau anak panahnya ini kan bersebaran ini tersebar sedangkan untuk kekatan itu sudah tinggi karena sudah mendekat ke tengah kan sudah mengacu ini sudah mengarah ke tengah pada gambar ketiga presisinya tinggi kenapa presisinya tinggi karena coba perhatikan anak panahnya anak panahnya berada di satu titik tapi di luar yang kita harapkan makanya low akurasi atau akurasinya rendah yang keempat presisinya tinggi kenapa presisinya tinggi karena anak panahnya bertumpu pada satu titik kemudian akurasinya tinggi karena anak panah yang bertumpu pada satu titik itu tepat berada di tengah jadi yang kita harapkan dari data itu adalah seperti pada gambar 4 ini ketelitian tinggi dan akurasinya tinggi kemudian ada contoh misalnya seorang analis melakukan analisis garam terusi sebanyak 0,5 gram sampelnya didapatkan ternyata persen masa CU ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 data jika secara teoritis adalah 25,12% berarti ditanya ketepatan dan ketelitian jadi disini ada nilai sebenarnya atau secara teorinya yaitu 25,12% nah yang pertama kita cari kesalahan relatif kesalahan relatifnya itu kan hasil analisis untuk hasil analisis kita tadi kan ada 6 data ada 6 data maka kita rata-ratakan dapatkan 24,30% ini dia sedangkan nilai sebenarnya itu 25,12% maka didapatkan kesalahan relatifnya itu 3,26% maka ini biasanya dapat diterima dapat diterima karena untuk kesalahan relatif itu batasnya itu sekitar plus plus minus 5% oke sampai sini paham untuk kesalahan relatif nah untuk mencari simpangan baku sama kayak tadi ini kadernya N6 data ini kita cari X rata-ratanya kemudian data ini kita kurangi sama X rata-ratanya 24,30 dapat 0,20 kita lanjutkan sampai untuk N6 data nah didapatkan nanti kemudian kita rata-ratakan 0,20 ini kita rata-ratakan jadinya 0,04 sampai data ke-6 kemudian kita jumlahkan untuk nilai rata-ratanya ini nah baru kita masukkan ke rumus SD didapatkan SD nya 0,56 berarti kecil SD nya berarti ini mendekati ketelitiannya tinggi karena SD nya di bawah 1 atau semakin kecil atau mendekati 0 nah setelah kita dapatkan SD kemudian kita cari NSD dengan rumus SD per ekstra terata dikali 100% tadi SD nya 0,56 ekstra teratanya 24,30 dikali 100% didapatkan sebesar 2,3% nah kemudian kita bandingkan ke tabel standar kita tadi untuk presisi kadar kita tadi kan 24,30% berarti RAM nya berada di besar dari besar sama dari 10% maka tingkat presisi diperbolehkan itu harusnya hanya 2% maksimalnya sedangkan kita dapatkan adalah 2,3% berarti data kita tidak teliti nah kemudian untuk keakuratan tadi sudah ya tidak teliti namun akurat nah sampai disini anak ibu paham untuk evaluasi data ini jika tidak paham silahkan tanyakan lagi nanti dari data yang kita olah tadi dapat disimpulkan bahwa data tersebut akurat karena tadi kan untuk kesalahan relatifnya kan minus 3,26% tapi masih dalam kategori akurat karena yang dibolehkan itu plus minus 5% sedangkan untuk ketelitiannya tergolong rendah karena RSD nya itu besar dari 2,3% sedangkan standarnya RSD nya itu harus schedule sama dari 2% nah kita sudah selesai di kesimpulan kemudian ini juga ada problem sama ya nah ini juga silahkan dibaca nanti jadi ini daftar perstaka yang digunakan dan ini ada bukunya sebagai referensi untuk anak ibu semuanya di GCR sudah ibu upload dari awal pertemuan dengan topiknya itu buku referensi nah untuk mapel TDPLK ini adalah pertemuan terakhir kita jadi jika anda ada yang belum paham untuk materi evaluasi data dan materi sebelumnya silahkan ditanyakan nanti ke ibu dan kita diskusikan di WA group dengan syarat cakupannya bahasa materinya sesuai yang ibu sampaikan ini sesuai dengan isi slide jika anda ingin tahu lebih lanjut bisa baca buku atau sabar dulu karena akan belajar nanti di tingkat lanjut nah jadi sampai jumpa anak ibu semuanya sampai jumpa semoga kita dapat bertemu tetap muka langsung insyaallah semester depan jika diizinkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati